Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing terkait kebijakan terbaru BRI Tentang internet banking dimana kita tidak bisa lagi melakukan transfer uang Ketika kita buka internet banking dan akan melakukan transfer Yang muncul adalah seperti ini Yaitu keterangan bahwa transaksi yang akan kita lakukan tidak bisa lagi diakses melalui internet banking ini Namun harus melalui BRIMO Untuk itu kita kali ini mempraktikkan langsung bagaimana cara install langsung aplikasi BRIMO melalui internet banking ini Tanpa harus kita daftar akun lagi Oke Pada halaman ini silakan klik google playstore yang ada di bagian bawah Lalu kita diarahkan pada halaman untuk menginstall langsung aplikasi BRIMO BRI ini Silakan klik install Lalu kita tunggu proses installnya sedang berlangsung hingga selesai dan apabila telah selesai di install maka akan muncul tulisan buka di bagian bawah sebelah kiri Lalu kita diarahkan untuk masuk ke aplikasi BRIMO Lalu pada halaman ini Ini karena kita sudah punya akun di internet banking bank BRI kita pilih punya akun yang pertama ya silakan kita klik punya akun Lalu akan diproses seperti ini Kita tunggu Selanjutnya akan ada link yang dikirimkan ke nomor handphone kita Kita bisa cek inbox apabila SMS telah masuk silakan klik link yang ada pada pesan inbox tersebut Setelah kita klik maka kita akan langsung diarahkan seperti ini untuk membuka BRIMO Silakan klik buka BRIMO Dan pada halaman ini kita akan membuat pin untuk akun BRIMO kita Silakan masukkan 6 digit angka pada halaman ini Lalu ulangi sekali lagi untuk konfirmasi pin Nah pada halaman ini kita klik OK lalu kita masukkan username baru Silakan tulis username kita di sini Pastikan kita sudah mengikuti informasi di bawah ini ya Terdiri dari 12 sampai 23 karakter supaya username kita bisa disimpan Setelah menulis username kita klik simpan Lalu kita diminta untuk memasukkan pin yaitu pin yang kita masukkan tadi Selanjutnya silakan klik X saja Lalu kita telah berhasil masuk ke BRIMO Nah seperti ini ya Jadi kita bisa melakukan transfer melalui aplikasi BRIMO ini dengan klik lainnya Kemudian akan muncul banyak menu seperti ini Nah ini ada transfer ya Transfer dan tarik tunai Selain itu menu lain juga bisa kita akses di sini Seperti asuransi, briva, cicilan, catatan keuangan dan sebagainya Oke begitu ya sahabat Solusinya ketika kita tidak bisa melakukan transaksi melalui internet banking BRI Kita bisa langsung migrasi ke BRIMO Dengan cara yang sudah saya praktikkan tadi Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih